Pemirsa dua bocah sekolah dasar di desa Kasang, Kota Karang, Kabupaten Morajabi, ditemukan tewas di kolam kawasan perubahan. Diduga kedua bocah malang tersebut tidak bisa pernah ditambah lagi kondisi kolam yang cukup dalam. Warga perubahan di desa Kasang, Kota Karang, dihebohkan dengan peristiwa tenggelamnya dua orang bocah hingga meninggal dunia. Dona, salah satu warga perubahan Fajar Residen, menyebutkan, di mana kejadian itu diketahui saat orang tua korban sedang mencari anaknya yang sedang bermain di sekitar perubahan tersebut. Kedua korban ditemukan pertama kali oleh orang tua korban dan saat kejadian langsung berteriak meminta tolong. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan langsung dievakuasi oleh orang tua korban, namun naas nyawa kedua korban tidak dapat diselamatkan. Memang Bang Yeo diketemukan dua bocah kan, mandi-mandi di situ, sikol tenggelam, sikol angambang, habis itu, bocah itu kan udah sering kami larang kan, bukan sekali dua kali lagi, udah sering lah pokoknya, bukan aku B, banyak lah yang larang, warga-warga sinilah kan, orang tuanya teriak-teriak, minta tolong kan, jadi kami datang lah ke situ peti go kan, sama Meme, sama Rian, tidak kata orang, jadi kami cari bantuan lah, teriak-teriak kan, cari warga pajar galunya kan, akhirnya keluarlah bapak-bapak yang ada di rumah, tutup lah Bang, takut kan, kok enggak apa-apa yang ada di pajar nih Bang, jangan sampai masuk lagi atau kemano ya Bang, Rahman, salah satu tukang bangunan perumahan setempat mengatakan, dirinya sempat ditanya ibu korban untuk keberadaan anaknya, dikarenakan telah waktunya untuk masuk sekolah, orang tua korban mencari-cari, namun tidak berhasil. Setelah ditelusuri di kolom reterensi tersebut, ternyata anaknya berada di sana, namun ditemukan tidak bernyawa. Kami tengok tuh, emaknya nyarii anaknya kan, kami tunjuk lah, yuk ke sana anak, yuk, ngapur cari yuk, sekolah masuk siang, cari lah semua emaknya sampai sana, sekali sudah dicarii tuh, kami kerjolah, kami fokus kerjolah kan, emaknya nyarii, meke-mke, tapi tidak ketemu kan, dan itu malah emaknya malah nyeberang ke sebelah sana lagi nyarii, minta tolong ya, kami cari kan, emaknya mengimanggil, tak keluar-keluar, kami kerjolah lah, kami kerjolah, sekali kami kerjolah, jam istirahat kami istirahat, istirahat tuh kali tidur malah direpon sama masaku bos kami kan, tapi kalau ke belakangan lho budak tenggelam lah. Jam berapa? Yang kami ketahuan kejadian tenggelam lho, jam sengah satu kan lah, jadi istirahat. Kalau kejadian budak nyemplung lah mungkin lah dari lama lah sudah kan. Sementara berdasarkan keterangan kepolisian sektor Kumpayulu, yang telah melakukan olah TKP, korban pertama bernama Rama Saputra bin I. Insusanto, berumur 9 tahun, merupakan warga perumahan Sri Gria Jelita Asri. Sedangkan korban kedua, Alang Pratama bin Antono, berusia 8 tahun, warga desa Kasang Lopak Alay. Diketahui pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, orang tua korban mencari anaknya di seputaran perumahan, namun tidak ditemukan. Sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, orang tua Alang Pratama kembali mencari anaknya di seputaran kolam, melihat pakaian anaknya yang tidak jauh dari kolam. Karena merasa curiga, akhirnya orang tua korban menyelam ke dalam kolam, dan mendapati kedua korban. Orang tua korban langsung meminta pertolongan kepada warga setempat. Setiba di TKP, jenazah telah dievakuasi dan dipawa ke rumah duka masing-masing, dan temukan kekerasan pada diri korban.